Al-Fatihah 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 Kalau hari 24, bulan saabat tahun ini, bulan saabat bulan ini, dan sekarang 24-24 saabat. Bulan saabat akhirnya ke-29, bulan saabat. Nanti bulan saabatnya bisa diterlihat mulai kapan, juga tidak berapa ilmu untuk bisa mengaksikan kuasa. Kita akan menjelaskan berikutnya ajaran hikmah kuasa bulan saabat. Hikmah kuasa bulan saabat, apa saja? Yang pertama, bulan saabat adalah bulan tempat manusia lalai. Kalah itu penipat. Tidak ingat. Karena mereka sudah terangit dengan istimewanya bulan raja yang termasuk bulan harun. Dan juga menangui bulan saabatnya, yaitu bulan ramadhan. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat sekali dari pasar. Tidak ingat dari pasar. Tidak ingat tentang pasar. Tidak ingat dari pasar. Karena orang-orang lalai dari individu Allah s.w.a. Ini istimewa Begitu berkuasa pada bulan sahabat Bulan raja, bulan istimewa, kita masih bulan awam Kemudian, kemudian orang-orang, lebih istimewa lagi Di tengah tengah ini, orang lupa Kita berkuasa, dan begitulah Rasulullah SAW diwakilkan Baik, saya ingatkan sebuah hadis Surah Al-Qasar, tidak mungkin Rasulullah SAW bersabda Alhamdulillah, sukaya Alhamdulillah, sukaya Alhamdulillah, sukaya Tempat yang paling Allah sukaya dalam masjid Ini tempat yang paling Allah sukaya Alhamdulillah, sukaya Alhamdulillah, sukaya Kenapa banyak tambah baik Banyak orang yang lupa Lupa kepada akhirat Lupa kepada tubuh Lupa waktu, lupa sore Ya Banyak orang juga Banyak orang juga Banyak itu Tempatnya dimana masjid Jadi sebaiknya Kalau tidak Masjid Masjid Kalau tidak Masjid 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 Biasanya berpuasa setiap bulannya sepanjang 3 hari Nah, 13, 14, 15, setiap bulan Yang disebut dengan kuasa Ayyamulubi atau Al-Ayyamulubi Hari Halimutis Hari Halimutis bukan kuasa Mutil ya Bukan kuasa Mutil Ini disebut Al-Ayyamulubi Hari Halimutis Di atas 14, 15, setiap bulan ini Terkata beliau menunda kuasa itu sehingga beliau mengumpulkannya pada bulan sahabat Jadi, Al-Sulutullah SAW apabila memasuki bulan sahabat Sedangkan bulan-bulan sebelumnya beliau tidak melakukan beberapa kuasa sunnah Maka beliau mengkotohnya ketika itu sehingga kuasa tenang Beliau menunda sempurna sebelum memasuki bulan ramadhan berikutnya Nah, ini baik namun itu semua Terkata beliau tidak terlalu berkurang Terlalu banyak kuasa Dari Muharram Tahun berikutnya Bulan pertama Muharram baca kuasa Sahabat baca kuasa Ya, Muharram, sahabat Rabi'ul Awal, Rabi'ul Us'an, Imad Al-Ula, Imad Al-Selamina, Rajab di bulan sahabat biasa. Berarti 7 kali 3, 21, dan Rikas. Bisa disebut berpuasa di bulan sahabat secara penuh. So, awal sahabat kita sudah bisa berpuasa. Ketiga, puasa di bulan sahabat adalah sebagai lakukan atau pemanasan sebetul memasuki bulan roma. Jika seseorang sudah terbiasa berpuasa sendiri, puasa Ramadan tentu akan berbuat dan mendapatkan semangat untuk menghasilkan puasa wajib di bulan Ramadan. Terutama kita yang ulang terbiasa puasa. Puasa Ramadan berat banget. Ya, lemes. Habis sahur sampai kita baru bangun tidur, baru bangun. Habis sahur tidur, menjelang kita baru bangun. Dan dapat semangat. Puasa. Ada, ada hadis palsu yang disebut sebagai hadis. Hidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis palsu. Paling tidak bisa lemah. Tidak berdiamalkan. Hidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jadi, hidurnya itu adalah ibadah. Tepatuh yang lain-lain yang perlu hidur adalah ibadah. Nah, kita ini perlu latihan. Habisan. Dia yang berpuasa pada bulan Nusa Abang. Dan nanti pada bulan Ramadan. Lebih semangat, lebih kuat. Lebih produktif. Ini tiga keutamaan atau hikmah. Bisa lihatkannya. Puasa pada bangsa abang. Kemudian dia sekarang. Dalam kitab bapak ibadah. Ma'arif. Karya imam. Ibn Raja Muhammad. Berikutnya. Berikutnya. Hukum kuasa misku sahabat. Kalau kita bicara tentang bulan sahabat. Kita akan jelaskan. Kuasa misku sahabat. Misku sahabat artinya pertanahan bulan sahabat. Jadi, tanggal 15. Apa hukum kuasa atau menghususkan kuasa pada pertanahan bulan sahabat? Apa hukumnya? Kalau kita bicara hukum. Tentu kita bicara langgasan hukum. Ada gak sih langgasan hukum? Kuasa misku sahabat atau kuasa dengan bulan sahabat? Sekarang kita lihat. Turutan hadis ya. Jadi, hadis yang digunakan untuk menetapkan kuasa orang-orang sahabat itu adalah wore cipari. Yang dibawa ke depan. Kepala. Sekarang kita lihat. Kepala. 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 Baik, jadi ini hadis Diratikan oleh Imam Ibn Majah Nomor hadis 1378 Buninya Buninya Kita bacaan Matanya saja Jika datang malam Yesus Syabat Ini jelas Jika datang Apabila Atau jika datang Malam Maka lakukanlah Yang lain Hidupkanlah malamnya Hidupkanlah malamnya Malam apa? Malam pertama bulan Syabat Dan berkuasalah Di setiap hari Ini mah ada perintah Perintah untuk Menghidupkan malam Yesus Syabat Malamnya kemudian Berkuasa Desa airnya Apa itu maknanya? Apa terutamanya? Fahimnallah dan suruh fiha yudhuru Bishya bismillah Sama di dunia Karena saat itu Allah puluh ke dalam dunia Pada waktu Matahitun jelas Pada waktu Matahitun jelas Maghrib Fahimnallah dan suruh fiha yudhuru Kemudian Allah berfirman Alhamdulillah dan suruh fiha yudhuru Fahimnallah dan suruh fiha yudhuru Apakah ada yang minta riski? Maka aku akan kaburkan dunia riski Alamku betalan Fahimnallah dan suruh fiha yudhuru Apakah ada orang yang sedang mendapatkan ujian musibah? Maka aku akan selamatkan Ala badan, ala badan Apakah ada yang ini? Aku akan beri Apakah ada yang itu? Yang macam Aku akan beri Ada yang do'al fajru Sampai matahari terbit Atau sampai terbit terbit Demikian Redaksi yang disebutkan Orang imam Bidim Bajak Kemudian Dilihatkan juga Orang imam Albaikan Dalam ikat Suhaqil iman Contoh Keutamaan malam Misbah sahabah Tintah Untuk Mengjudukkan malamnya Dan tintah untuk berpuasa Pada selamat menikmati Nah kemudian Bagaimana Dilihatkan hadis ini? Hadis ini Apakah hadis ini Dilihat sahabah atau tidak? Para ulama kemudian Menjelaskan Status hadis Hadis ini Dilihat Ternyata Dilihat sahabah Hadis ini tidak Sahabah Bahkan Masuk kategori Hadis Malsu Atau Hadis Maudu Dilihat sahabah Kenapa Dilihat sahabah Kenapa Ini dulu Di awal-awal pertemuan Saya sudah jelaskan Tentang sanat Sanat Fatawawi Karena di dalam Sanat Hadis ini Ada seorang Rawi Yang bernama Dilihat sahabah Atau yang bernama Abu Bakar Itu kalau kita lihat Salatnya Yang warna merah Ada Abu Bakar Jadi Dari Riwayat Imam bin Mujud 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 Punya Guru Bernama Al-Hasan Bin Ali Al-Hasan Bin Ali Dapat hadis Dari Abdur Razab Abdur Razab Dari Abu Bakar Abu Bakar Dari Prohim Prohim Dari Muawiyah Muawiyah Dari Abdullah Dari Ali Bin Ali Sahabat Rasulullah Dari Rasulullah Sallallahu Al-Hasan Nah ini Sudah Cakek Karena Menyamat Rasai Mas Dikuti Satu-satu Ada yang Berapa Yang Bermasalah Gimana Yang Nomor Berapa Yang Nomor 8 Abu Bakar Nah disini Para Ulama Sama Dikuti Dikuti Para Ulama Sahab Dikuti Ya Dalam Masalah Hadis Jadi itu Abu Bakar Namanya Atau Sebutannya Namanya Dikuti Adi Satrob Masalahnya Adalah Beliau Atau Dia Tertumbu Berkusta Muktahamun Diri Tertumbu Berkusta Apa Tertumbu Berkusta Begini Terbukuh Berkusta Maksudnya Adalah Orang Terbukuh Berkusta Terhadap Rasul Tertumbu Kenapa Bisa Dapatkan Lakot Atau Kredikat Ini Kenapa Bisa Dikatakan Diat Berkusta Terhadap Nabi Karena Orang Suka Berkusta Bukan Berkusta Atas Nama Nabi Tapi Berkusta Kepada Sesama Manusia Ya Jadi Dia Diketahui Pernah Berkusta Pernah Berkusta Kepada Beseorang Atau Pernah Berkusta Mengatasi Nama Orang Nah Orang Seperti Ini Orang Yang Pernah Berkusta Kepada Manusia Biasa Ada Kemungkinan Dia Juga Bisa Berkusta Mengatasi Nama Maksudnya Orang Berkusta Kepada Manusia Biasa Itu Tidak Aman Dari Sifat Bersesudah Mengatasi Namakan Rasulullah 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 Karena Sifatnya Hadis Al-Fraged Maka Orang Masuk Tidak Masuk Dalam Apa Namanya Dalam Kategori Perahu Yang Dapat Dibur Ini Berhati Hadiat Begitu Hadiat Dengan Para Berdana Sehingga Walaupun Memang Tidak Tidak Diketapi Pernah Berduskan Atas Namakan Nabi Cuma Yang Diketapi Adalah Dia Pernah Berduskan Menataskan Seseorang Atau Berduskan Kepada Orang Lain Jadi Sifat Sifat Yang Diberikan Kepada Muttah Namun Berduskan Mengatas Namakan Mesuruh Tidak Jadi itu Pendapat Ulama Sehingga Selamat Ahmad Dan Buruhnya Yang Bernama Dibur Mahi Mengatakan Dia Adalah Perahu Yang Memasukkan Hadis Jadi Kalau Berduskan Mengatas Namakan Hadis Mengatas Namakan Hadis Berarti Dia Memasukkan Kesimpulannya Liwanya Tidak Dapat Diberikan Jadi Adis Ini Adis Yang Berlaskan Tentang Tentang Bahwa Bagaimana Itu Allah Turun Kemudian Siapa Yang Mau Menter Yang Bunyi Siapa Yang Berberan Menteri Setiap Bakan Asli Siapa Yang Sesang Dapat Diburah Nanti Nanti Akan Hati Selamatkan Siapa Yang Diburah Beramatan Ini Tidak Keutama Tidak Dapat Diburah Dengan Tidak Diburah Dengan Jadi Keutama Diburah 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 Dengan Hadis Yang Diburah Sampai Baik Nah Berikutnya Masih terkait Dengan Misru Sa'bad Penjelasan Ulama Menudukan Misru Sa'bad Karena Apa Karena Tadi Keutamanya Sebenarnya Diburah Barangkarni Yang 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 Metinggal Yang 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 Kemudian ditanggal yang lain-lain Ala gajah Meminta apa lagi Meminta apa lagi Allah turun Lalu akhirnya apa? Malam misli Sa'abah Ini penjelasan para ulama Yang pertama Al-Hakim Al-Iraqim Al-Hakim Al-Iraqim Al-Hakim Al-Iraqim Bahada adalah Dia memberikan komentar Perhadap hadis-hadis Yang terdapat telah merusak Yang kita jelaskan pada Beberapa waktu daripada Karya Imam Al-Iraqim Al-Iraqim Jadi Al-Hakim Al-Iraqim Menatakan adis-u salati Adis-u salati Laylatin Isri Maumuk ala rasulullah SallAllahu alaihi wasallam Wa qajibun alaikum Hadis tentang Salat pada malam Rasulullah S.W.T Telah khasuk Dan disukar terhadap Rasulullah S.W.T Ya Nanti Salat yang Dikerjakan pada malam Rasulullah S.W.T Ada salat khusus Namanya salat Salat Rada'i Salat Rada'i Nanti kita lihat Penjelasan dari Imam Al-Nawawi Al-Habh Al-Rafi Adalah ulama dari Mahathir S.W.T Kemudian Imam Al-Nawawi Dalam bagian Imam Al-Nawawi Al-Nawawi mengatakan Assalatul Ma'rufati Assalatul Rada'i Salat yang dikenal dengan Nama sebutan Salat Rada'i Salat modifasi Berikan modifasi Wassalatul Lailaq Isshidun Sa'bah Ini Al-Qurqat Atau Solat Yang dilakukan Pada malam Isshidun Sa'bah Itu sebanyak Seratus Maka'at Seratus Maka'at Namanya Solat Al-Qurqat Al-Qurqat Jumlah langannya Seratus Hatad Solatani Bid'atani Mukarotani Dua solat ini Maksudnya Pertama Solat terbaik Kemudian Solat malam Isshidun Sa'bah Yang jumlahnya Seratus Hatadani Bid'atani Minkarotani 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 Bid'atani Minkarotani Bid'atani Bid'atani Al-Qurqat Yang kedua Kita Tidak Al-Qurqat Karena Imam Al-Qurqat Jadi Solat Mbah Al-Qurqat Dan Solat Insuruh Sahabat Itu disebutkan Dalam Bid'atani Karena Imam Al-Qurqat Kita Jangan Tidak Bid'atani Imam Al-Qurqat Ini Tidak Tidak Al-Qurqat Jangan Kita Terperdaya Karena Solat Itu disebutkan Al-Qurqat Bid'at Imam Al-Qurqat Wala Bid'atani Al-Qurqat Al-Qurqat Dan Jangan Kita Tertipu Al-Qurqat Al-Qurqat Yang Disebutkan Berkaitan Dengan Solat Itu Fainna Dullad Al-Qurqat Bawil Karena Semuanya Dalam Bawil Kemudian Berikutnya Al-Qurqat Al-Qurqat Bas Sayyidin Bas Saudara Bia Menatakan Wa Mimma Takad Dham Ayat Dham Adi Wa Teram Al-Qurqat Tadu Likari Al-Hakdi Annal Duktifai Bidaira Misrim Sya'bani Dissalat Awal Lihat Wa Taksis Yaw Nya Dishaw Dham 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 Lalu Dia Katakan Setelah Menjelaskan Ayat Ayat Dan Hadis Hadis Dan Perkataan Para ulama Berkaitan Dengan Malam Yesus Abad Lalu Dia Dibatakan Jelaslah Dari Orang Yang Mencari Kebenaran Bahwa Berkumpul Mencari Mencari Malam Yesus Abad Dengan Solat Dan Ibadah Ibadah Lainnya Serta Menghususkan Pada Malam Itu Beribadah Menghususkan Ini harus Kita Harus Dibatang Kata-kata Menghususkan Yang Dibatang Bahwa Kita Melarang Orang Untuk Beribadah Pada Malam Yesus Abad Tidak Yang Kita Katakan Adalah Malam Yesus Abad Sama Dengan Malam Malam Tidak Adalah Apabila Menghususkan Pada Malam Itu Menghususkan Malam Itu Untuk Ibadah Maka Perbuatan Yang Ibadah Dari Rasulullah S.A.W. Kemudian Saya Menghormat Rasul Dari Rasul Rasul Inna Allah Allah Tidak Disarri Lillahi Fitari Walah Arishad Rasul 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 Walah Sunnati Amal Asan Dihad Al-Layla Muhammad Rasul Mereka Katakan Allah Tidak Pernah Mensyari Adlan Begitu Orang Orang Nur Iman Dalam kitabnya Dalam Al-Quran Ataupun Rasulullah juga dalam hadis-hadisnya Tidak pernah memelitahkan Untuk Menghidupkan Malam tersebut Untuk menghidupkan Malam Yusuf Sabah Kemudian Komentar berkuali Yusuf Al-Qarbawi Bawal Al-Allam Yusuf Al-Qarbawi Bawal Al-Qarbawi katakan Melayu datang Yusuf Sabah La'iakimina hadirifimu Wasala'iladarajimu Tidak ada satu hadis pun Al-Qarbawi katakan Tidak ada satu hadis pun Yang sahih Yang terasa Dada suhutah Sallallahu wasallam Berkaitan dengan Alam Yusuf Sabah Bawal Al-Qarbawi Bawal Al-Qarbawi katakan Apa-apa yang dilakukan Pada malam Yusuf Sabah Apakah itu sholat Atau kibadah-kibadah lainnya Maka semuanya Tidak ada dasarnya Yang sahih Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi ini Penjelasan para ulama Sebenarnya Pada misli sahabat Dan kuasa Pada pertanian Berikutnya Setelah kita jelaskan Tentang hukum Mengkhususkan Pertanian bulan sahabat Dengan kuasa Dan hukum Hukum kuasa Setelah pertanian sahabat Hukum kuasa Setelah pertanian bulan sahabat Alhamdulillah tanggal 16 Atas Ini boleh gak Masih kuasa Karena ada Berapa hadis Yang Menjelaskan bahwa Setelah Lewat Pertanian Pertanian bulan sahabat Maka jangan Berkuasa Kita lihat Dilehatkan oleh Abu Dawud Kini ini Memaja dari Abu Hurairah Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dilehatkan oleh Alhamdulillah Dilehatkan oleh Alhamdulillah Dilehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertanian tulis Ngelam Arifah Salam Dilehatkan oleh Alhamdulillah mengejit, habis ini menunjukkan larangan berkuasa setelah pertemuan sahabat, yaitu dimulai dari ayat 16, 16 atas sampai situ kemudian Dawa katakan akan tetapi ada jali yang menunjukkan dibolehkan berkuasa ini persoalan ini hampir sama dengan yang pertama tentang apakah Rasulullah berkuasa pada bulan sahabat itu sebulan dulu, atau tidak baik, kita lihat ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa berkuasa pada setelah lewat bulan sahabat itu, atau tangan sahabat itu diantaranya adalah apa yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Qayrat Rasulullah s-sabda Al-Bukhari 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 dengan berkuasa sehari atau dua hari melainkan seseorang yang telah terbiasa berkuasa maka berkuasa rakyat ini kemudian dikomentari Al-Bukhari 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 dan世界 Al-Bukhari Baik. Jika ada yang dikauhi muslim dari Aqsa r.a. dia berkata biasanya Rasulullah s.a.w. berpuasa pada seluruh bulan sahabat Maksudnya berpuasa bulan sahabat kecuali sedikit Yang beberapa hari yang tidak berpuasa Biasanya Rasulullah berpuasa seluruh bulan Maksudnya berpuasa di bulan sahabat kecuali sedikit Atau beberapa hari yang tidak berpuasa Ini harus kita pahami halimat ini yaitu Kedua halimat adalah penaksian dari halimat pertama Dan menjelaskan bahwa halimat kulalu Arti sebagian atau sebagian atau seluruhnya Itu difahami sebagai walubuh yang artinya Sebagian besarnya Jadi yang dimasukkan dengan seluruhnya itu bukan seluruhnya Melainkan kegajian besarnya Ini menunjukkan bahwa setelah pertengahan bulan sahabat Maksudnya Ya Sebab kalau Kalau kita menangani hadis Apabila telah lewat Pertanyaan bulan sahabat Maksudnya 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 Akan tetapi Hebat Maksudnya 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 adalah pendapat terkuat menurut banyak-banyak mereka yaitu Lama Madad Shafi'i bahwa larangan dalam Madi adalah untuk pengharaman sebagian yang berpendapat seperti Ar-Rulyani bahwa larangan tersebut bersifat Nakhruf bukan untuk mengharapkan di ucaplah kitab dalam Al-Hikmah dan kitab Mati Rali Imam An-Nawawi dalam Madad Shafi'i juga mengatakan dalam kitab Yairus Salihim bahwa larangan mendawi Allah dengan berkuasa setelah pertengahan sya'ban kecuali bagi orang yang meneruskan kuasa sejak sebelum pertengahan sya'ban 1,2 terus kuasa sampai pertengahan sya'ban orang seperti ini diperbolehkan karena dia meneruskan atau bertepatkan dengan kebiasaan melalui berkuasa seminggu Kamis sementara Nakhruf sementara Nakhruf Islam menelengahkan hadis sekarang yang berkuasa dengan pertengahan sya'ban maka dia ini kan kalau pertengahan kurang sya'ban telah datang atau telah lewat maka jangan berkuasa sebagai pelaka melemahkannya atau mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih ya tadi saya mengambat Nakhruf Islam Al-Bani kata-kata Nakhruf Islam tapi meneruskan bagi ulang yang lain hadisnya tidak sahih ya kalau kita sahih selesai sebab tidak bisa diamalkan Al-Hadib wajah ya Al-Hadib mengatakan mayoritas bulaman membolehkan berkuasa suhnah setelah pertengahan sya'ban dan mereka melakukan hadis yang ada tentang Al-Hadib Imam Ahmad dan Ibn Ma'id berkata bahwa hadisnya yang dilakukan ya itu para ulangan berbeda yang dapat dalam menekatkan hadis yang selesai diantara yang dilakukan itu adalah Al-Fayyamir dan Al-Fahawi disebutkan oleh Ibn Buddha selama dengan kita tahu bahwa Imam Ahmad berkomentar tentang hadis ini tidak sahih dengan dia Imam Ahmad ya Kami pun yang menanyakan kepada Abdul Rahman di nanti beliau tidak menyesukannya dan tidak meriwayatkan tidak meriwayatkannya dan tidak pernah berkumpulkan beliau menjauhnya Allah adalah perawih yang berpercaya hadisnya tidak diingari selain baik ini saya kira tidak yang lebar menjelaskan tentang masalah ini kesimpulannya kesimpulannya bisa kita apa namanya disimpulkan bahwa kalau enang sudah terbiasa kalau enang terbiasa berkuasa kuat sunan maka hari itu tidak dilarang dia tidak dilarang dari kita yang terbiasa kuasa dikhawatirkan ini adalah khawatiran sebagai ulama adalah kalau kita sudah loyok duluan nos-nosa duluan yang terbiasa kuasa bulan sebulan penuh kuasa kalau bulan sahabatnya tidak habis seperti itu maka orang seperti ini sebaiknya tidak berkuasa kalau kalau maupun mahu kuasa 1-15 1-15 1-16 berkerja kuasa tapi yang biasa kuasa kuasa 6 kuasa ayam ulit bahkan kuasa daun silahkan berkuasa baik bapak ibu semua demikian penjelasan kita tentang hukum melaksanakan kuasa setelah perkenaan bulan syabat dengan demikian selesai penjelasan kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bulan syabat dan keutamaan kemudian hikmat-hikmatnya kuasa syabat menurut dan lain-lain yang berkata dengan itu silahkan kalau ada yang bertanya sekitar materi ini silahkan silahkan berkata kalau orang awal memakai hadis segera kuasa sesuatu tidak benar yang mana pak yang berkuasa berkata kan gini kata dia kata dia dua 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 ini kan kalau dihilangkan istri sahbatnya masih berkindu kan itu bahwa Allah turut setiap setiap jam malam setiap malam dia suruh dia mulai dia juga dia mau minta berjudi diberikan pada Allah ini kan hadisnya kalau dihilangkan istri sahbatnya benar-benar ada hari seperti itu lalu kalau orang awal dihilangkan seperti kebanyakan orang Indonesia itu bukan kan ya ini pak ya masalah masalah ibadah yang biasa kita lakukan pada hari-hari lain masalah itu menghususkan menghususkan waktu bertempur hari bertempur malam bertempur dengan ibadah sementara sementara juga ada keutamaan bagai ayat al-quran dan yang menjelaskan bahwa hal itu memilih keutamaan jadi persoalannya terletak pada menghususkannya jadi kita tidak mengatakan bahwa pada malam ini tidak boleh mengibadah tidak semua sekalian atau pada malam itu tidak ada keutamaan yang disebutkan bukan bahwa Allah turun terangit dunia pada sepertiga malam terakhir terakhir hadisnya tetapi hari itu tidak hanya terakhir pada bulan sahabat atal pertengahan bulan sahabat sahabat ini masalahnya adalah menghususkan menghususkan waktu tertentu hari tertentu malam tertentu atau jam-jam tertentu untuk menyerah mesti ada ketangannya dari Rasulullah s.a.w.a. karena itu sudah ada ketangannya maka kita kembalikan ke hukum asal ada lain juga Pak? kata yang saya kan puasa sahabat tadi 21 kan Ustaz itu kan nanti ada puasa seminikamis juga segala puasa Nadi Daud itu kalau digabung tiga itu Ustaz jadi banyak hal lain apa boleh terus eh ini Ustaz apa benar kalau malam mis pusat bantul amal kita diangkat jadi kan saudara-saudara kita tuh menghususkan Ustaz saudara-saudara kita karena malam mis pusat bantul seluruh amal apa ya amal baik atau diangkat ya ini baik jadi teman-teman tadi kita sebutkan ya ini ikmah yang keberapa nah ini yang kedua tadi ya kita sebutkan terkadang Rasulullah s.a.w. Allah s.a.w. menindah puasa tersebut sehingga beliau menumpulkannya pada bulan sahabat Rasulullah biasa berpuasa 13 14 15 14 14 setiap bulan parah juga Rasulullah menumpulkannya puasa yang 13 14 15 dalam satu bulan sekaligus masih berpengar 15 15 21 21 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 Ada maksud untuk mengumpuk tidak berpuasa, tapi dikumpulkan pada satu waktu, yaitu duar saabran. Memang ada tujuan, ada maksud sejak awal. Kalau kita mungkin tidak, kita mungkin, kenapa tidak puasa alami? Lupa atau lupa, kita lewati. Atau memang sejak awal dengan puasa duluan. Kalau tidak begitu dilanjut, tidak kita nyari. Nanti bulan syarabran saya kumpulkan, mengunggungkan kuasa. Mulai dari Muharram, Rafa, Radul Allah, Radul Alif sampai bulan rakyat dengan tidak pernah kuasa bersama sekali. Sudah kita cempulkan, nanti pada bulan syarabran. Itu kalau kita kumpulkan, kan dari Muharram sampai 27. Alat 3 alat ini 21, kita dapat menikah. Kalau begitu, mau ditambah lagi dengan puasa seminggu, puasa seminggu, kamis itu ya. Kenapa? Karena kita berbodohan pada bahwa pada benar syarabran, kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Jadi tidak ada masalah. Intinya sebenarnya kita memperbanyak puasa pada benar syarabran. Dan mungkin di atas kita punya niat. Ya, saya karena banyak banget saya pernah buat. Pernah sudah bulan puasa, bulan syarabran sehingga saya puasanya. Yang pertama, yang kedua, berkaitan dengan diangkatnya amal. Kemarin, Mbak ada mahlub, kita sudah jelaskan ya. Di sini ni. Nah, kita ada. Nah. Ini waktu-waktu diangkatnya amal. Tema ini kita ambil dari hadis. Hadis Nabi. Nabi yang dijelaskan tentang nama syarabran. Kata Nabi, bulan syarabran adalah bulan kemalaman syarabran lain. Yaitu antara bulan pajak dan rahmat. Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya berbagi amalan kepada Allah. Oleh karena itu, aku sangat suka. Aku mau untuk berpuasa. Yang saat itu, amalku diangkat oleh Allah s.w.t. Kepada Allah s.w.t. Lalu kita buat tema. Dari hadis ini tentang waktu-waktu diangkatnya amal. Waktu-waktu diangkatnya amal, kemudian Saya buat seperti ini. Ini laporan malaikat. Mungkin bahasanya agak... Mungkin agak ganggir ya. Gak ganggir. Jadi laporan malaikat itu ada 4 jahat. Ada laporan yang sifat mengharian. Ada lingkungan. Ada tanggungan yang agak akhir. Laporan akhir. Laporan akhir setelah itu ada lagi laporan. Kenapa? Semua orang ada minggai. Ya. Nah sekarang kita lihat satu persatu ini. Yang ada seperti apa. Yang lupuan seperti apa. Yang lupuan seperti apa. Yang lupuan seperti apa. Nah. Begini. Ini penjelasan para pedagang. Laporan harian. Amnah dahilih. Rauh tufakari al-yawmi. Agapun dari tentang. Diangkatnya. Laporan harian. Laporan itu. Biasalah kata karif. Karif. Laporan kata. Para malaikat mencatat. Maya lupuan. Mayal hudun haaudu. Zila dada'i minam afi bun ahu. Jika ada satu perkataan pun. Yang keluar dari mulut kita. Dari kesan kita. Melayukan. Ada yang dicatat. Ya. Jika ada satu urutan pun. Satu kalimat pun. Yang keluar melayukan. Yang akan dicatat. Maya lupuan haaudu. catatan dan catatan itu akan disampaikan kepada Allah itu yang disebut dengan takri atau takat hari itu yang pertama harian Rasulullah katakan ini olmatullahi rasulullah disalamualaikum rasulullah mengatakan 5 kalimat yang pertama Allah tidak hidup Allah tidak pernah hidup yang kedua Allah tidak pantas untuk hidup sifat hidup sama sekali tidak pantas disematkan kepada Allah sifat hidup sama sekali tidak pantas Allah akan turunkan berimbangan dan Allah akan menaikannya yurufau nilaih amal u'ayhu ablanah diangkat kepada Allah atau dilaporkan kepada Allah amal perkuatan yang dilakukan pada siang hari apa? sebelum datangnya malam jadi laporan perkuatan kita yang dilaporkan siang hari itu nanti disampaikan pada akhir siang atau dalam malam wa'amalu utama wablanayu begitu sebaliknya yang malam disampaikan pada akhir malam yang siang pada akhir siang ini yang laporan hari ini yang kemudian penungguan dan tamunan ada penungguan yang penungguan ya uqrahmul anfarunna sifu lujum adi parwataim laporan akan diangkat laporan amal perkuatan manusia itu akan diangkat diraporkan setiap minggu dua kali yaitu pada hari hari Senin dan hari Kamis ya hari Senin dan hari Kamis setiap mumin setiap mumin akan diangguni oleh Allah illa addan bainamu wa bainari isyakna sekecari orang yang bermusuhan orang yang bermusuhan tidak akan diangguni oleh Allah yang memiliki sifat ganda sifat permusuhan sifat terima kasih